Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ridi Agita Widiawati dengan NIMP 20615101 dari kelas TBI 2A Pada kesempatan kali ini, saya akan mengaparkan sedikit sinopsis dari salah satu novel pada masa hujaga baru Yaitu novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alisyah Bana Serta beberapa tokoh dan karya pada masa itu Salah satu karya Sultan Takdir Alisyah Bana yang terkenal adalah novel layar terkembang Novel ini diagak mencerminkan sebagai cita-cita Sultan Takdir Alisyah Bana Novel ini diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1936 Dan mengalami cetak ulang untuk kelima belas kalinya pada tahun 1984 Lalu, pada tahun 1963, novel ini diterbitkan di Kuala Lumpur dengan edisi bahasa Melayu Novel layar terkembang menjadi salah satu ciri khas dari kelahiran periodisasi hujaga baru Novel ini mengisahkan tentang perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-cita Tanya, roman novel ini termasuk novel modern di saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern Hak-hak yang mengusung budaya modern dengan kesetaraan gender banyak diungkapkan dalam novel ini Dan di sisi perjuangannya seperti berwawasan luas dan mandiri Di dalamnya juga memperkenalkan masalah-masalah baru antara kebudayaan barat dan timur serta masalah agama Kisah bermula dari seorang kakak beradik anak Raden Beria Akneja yang memiliki watak berbeda yaitu Tuti dan Maria Tuti adalah seorang kakak yang selalu serius dan cenderung pediam serta aktif dalam berbagai organisasi wanita Ia bahkan aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang persamaan hak wanita Pada saat itu, semangat kaum wanita sedang bergelora dalam bentuk persamaan haknya dengan kaum pria Sedangkan sang adik Maria adalah seorang yang lincah dan beriak Sehingga semua orang yang ada di dekatnya pasti akan senang akan kehadirannya Di tengah-tengah Tuti dan Maria muncullah Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran yang pada saat itu dikenal dengan sekolah tabib tinggi Sejak pertemuan pertama kalinya di gedung Akwarium Pasar Ika, antara Maria dan Yusuf menguntur kontak batin Akhirnya, mereka menjadi sepasang kekasih Sementara itu, Tuti yang melihat hubungan cinta kasih antara Maria dan Yusuf sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki seorang kekasih Apalagi setelah ia menerima surat cinta dari Sukomo, seorang pemuda terpelajar yang berbaik hati dan berbeda luhur Namun, karena pemuda itu bukan idamannya, ia menolak cintanya Sejak hari itu, ia disibukkan dengan kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya, yaitu membaca buku Sehingga ia sedikit melupakan angan-angannya tentang memiliki seorang kekasih Setelah melalui tahap perkenalan pertemuan antar keluarga dan kunjungan oleh Yusuf Antara Maria dan Yusuf dilangsungkan pertunangan Akan tetapi, menjelang hari pernikahannya, mendadak Maria terkena demam malaria Keadaannya semakin bertambah parah Maria dirawan di rumah sakit TBC di Pacat Sidang Laya, Jawa Barat Menurut keterangan dokter, Maria ternyata menghidap penyakit TBC Tak lama kemudian, keadaannya semakin bertambah parah Maria mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya Sebelum ajar datang, Maria berpesan kepada Tuti untuk bersedia menerima Yusuf Tuti tidak menolak Lalu, dimulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf Tak lama kemudian, keduanya melaksungkan pernikahan Demikianlah sinopsis dari novel layar terkembang karya Sultan Kadir Alisyah Banak Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa tokoh dan karyanya pada masa bujaga baru Beberapa tokoh dan karya pada masa bujaga baru Yang pertama, Sultan Kadir Alisyah Banak Karyanya yang berjudul Tak Putus Dirundung Malam Yang diterbitkan pada tahun 1929 Yang kedua, Dian Yang Tak Kujung Padam Yang diterbitkan pada tahun 1932 Yang ketiga, Layar Terkembang Yang diterbitkan pada tahun 1936 Yang keempat, Tebaran Mega Yang diterbitkan pada tahun 1935 Yang kelima, Anak Merawan di Sarang Menyamun Pada tahun 1940 Dan masih banyak lagi karya Sultan Takdir Alisyah Banak Tokoh yang kedua adalah Amir Hamzah Amir Hamzah dikenal sebagai Raja Penyair Bujaga Baru Karyanya yaitu Nyanyi Sunu Yang diterbitkan pada tahun Yang kedua, Kalah dan Menang Yang diterbitkan pada tahun 1978 Yang ketiga, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Yang diterbitkan pada tahun 1936 Yang keempat, Pemimpin Kefiksapan Yang diterbitkan pada tahun 1946 Yang kelima, Dari Perjuangan dan Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia Yang diterbitkan pada tahun 1947 Dan masih banyak lagi karya Amir Hamzah lainnya Kepok yang ketiga Yang ketiga, adalah Sanushipani Dan karyanya yaitu Ye Modusdi Air Langga Yang diterbitkan pada tahun 1928 Yang kedua, Kerta Jaya Yang diterbitkan pada tahun 1932 Yang ketiga, Manusia Jiwa Yang diterbitkan pada tahun 1940 Dan masih banyak lagi karya Sanushipani lainnya Yang keempat, adalah Sutomo Jauhar Arifin Karyanya yaitu Andang Daruna Yang diterbitkan pada tahun 1980 Yang kedua Yang berjudul Gereja Yang diterbitkan pada tahun 1940 Yang ketiga Di bawah Naungan Pohon Kemuning Yang diterbitkan pada tahun 1940 Masih banyak lagi Karya Sutomo Jauhar Arifin lainnya Pada masa Bujaga Baru Juga terdapat sastrawan wanita Yaitu Hamidah Karyanya novel Yang berjudul Kehilangan Mestika Yang diterbitkan pada tahun 1935 Demikianlah pemaparan sinopsis Layar terkembang Karya Sutan Takdir Alisyah Bana Dan beberapa tokoh lainnya Pada masa Bujaga Baru Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb